...di dalam dampak apa pemerintah bagi masyarakat Kota Batu? Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu menyampaikan bahwa kemandirian keuangan daerah siukur dari prosentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Saat ini, kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 27,1 persen angka terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dalam rangka menuju kemandirian daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah Kota Batu telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan guna meningkatkan PAD yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa menimbulkan high cost ekonomi terhadap perkembangan arus investasi sebagai menasaran dan mengasukan fraksi-fraksi DPRD. Yang antara lain, percepatan penyiapan peraturan kepala daerah dan ketentuan teknis lainnya sebagai pelaksanaan dari rapor daerah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disetujui bersama. Melakukan pendataan dan validasi serta penilaian kembali terhadap data potensi pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Pemenuhan sarana dan perasarana gereja termasuk pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dengan melakukan penagihan dan pengawasan berbasis teknologi melalui pemasangan alat rekam transaksi usaha. Serta peningkatan SDM unit pengelola pendapatan baik dalam kualitas maupun kuantitas melakukan kebijakan reward and punishment kepada wajib pajak dan retribusi serta petugas pemungut meningkatkan pengawasan dan penyeluhan terhadap wajib pajak dan retribusi dengan pendekatan humanis. Mempermudah mekanisme pembayaran non-tonai diarahkan melalui virtual account dan QRIS serta kanal pembayaran digital lainnya dan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi sesuai ketentuan, mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap PAD pemanfaatan asli daerah untuk meningkatkan PAD dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan dengan mengintegrasikan seluruh komponen perizinan pada mal pelayanan publik dan didukung optimalisasi penggunaan sistem pelayanan online single submission USS dan aplikasi SICCantik. Dari Kota Batu, Abraham, Patrika TV melaporkan.